Intro Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 14 Februari 2022 telah meluncurkan Hari Pemuhutan Suara Pemilu 2024 dimana Hari Pemuhutan Suaranya tersebut akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024 mendatang dengan peluncuran tersebut tahapan Pemilu 2024 sesungguhnya sudah berjalan KPU memulainya dengan merancang dan menuntaskan sejumlah aturan yang menjadi dasar teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 penyelenggaraan Pesta Demokrasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara profesional dengan menjaga integritas dari setiap jajaran Lalu seperti apakah persiapan Jelang Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Jambi semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi Persiapan Jelang Pemilu Serentak 2024 Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Cek TV Berjumpa lagi tentunya bersama kami dalam program Dialog Injambi dan senang sekali pemirsa bersama saya Hardiansah akan memandu dialog pada hari ini selama satu jam ke depan dan di Injambi akan selalu berusaha senantiasa menayangkan tayangan-tayangan yang berkualitas edukatif dan informatif bagi masyarakat di Provinsi Jambi dan hari ini Injambi diselenggarakan di Hotel Odua Weston yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 57 Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi Dan pemirsa di sebelah saya sudah ada narasumber narasumber yang sangat luar biasa tentunya akan menemani saya selama satu jam ke depan kita akan membahas sudah sejauh mana persiapan Jelang Pemilu 2024 dan di samping saya sudah ada dua orang narasumber yang sangat luar biasa kami sambut yang pertama ini ada Bapak Suparmin SHMH yaitu komisioner KPU dari Divisi Hukum dan Pengawasan Assalamualaikum Terima kasih Bapak sudah hadir dan menyempatkan waktunya tentunya untuk membahas terkait dengan persiapan Pemilu 2024 Pak Suparmin Oke, kemudian yang kedua ada perwakilan dari Bawaslu yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi yaitu Bapak Nasuh Haidi SPD SOS MS Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang siang Bapak pagi menjelang siang pagi menjelang siang Mas Hardy apa ini? Bung Hardy boleh Pak siap terima kasih Pak Nas sama Pak Suparmin sudah menyempatkan waktu untuk hadir tentunya bersama kami dan kita ingin berbincang-bincang nih Pak tentunya pemirsa yang ada di rumah juga ingin tahu seperti apa sih sudah sejauh mana juga persiapan jelang pemilu 2024 mungkin saya mau ke KPU terlebih dahulu Pak Suparmin sejauh ini sudah sejauh mana persiapan ataupun tahapan yang sudah dilakukan KPU menjelang pemilu 2024 baik, terima kasih Bu Hardy ya sebelumnya saya ucapkan selamat hari pers ya ini hari pers terutama kemarin ini terima kasih ini hari pers di tahun 2023 untuk tahapan untuk tahapan KPU tahapan pemilu 2024 ini sudah berjalan jadi sejak di launching pada 14 Februari 2022 kita sudah mulai tahapan tahapan awalnya penyusunan program jadwal, anggaran, penyusunan regulasi dan bahkan untuk pemilu 2024 sudah ada itu peserta pemilu untuk peserta pemilu partai politik sudah ada sudah ada 24 partai politik peserta pemilu nasional dan lokal 18 adalah peserta pemilu nasional dan 6 adalah peserta pemilu lokal di Aceh karena Aceh ini kan bersifat khusus karena ada undang-undang pemerintahan Aceh selanjutnya kita juga sudah mulai proses perekrutan badan ad hoc badan ad hoc PPK itu sudah kita rekrut dan kita lantik kemarin di 144 kesempatan itu pada 4 Januari 2023 kemudian PPS di 1585 desa itu sudah kita rekrut dan lantik pada 24 Januari kita juga sudah sedang dalam proses saat ini sedang dalam proses-proses terkait pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Proposisi Jambi kita lagi proses ya setelah tanggal 6 kemarin sampai nanti tanggal 26 kita lagi berifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dibantu oleh PPK dan PPS saat ini juga sedang berjalan tahapan penetapan Dapil ya alokasi kursi dan daerah pemilihan ini sedang berproses 2 hari yang lalu KPU menerbitkan PKPU 6 2023 yang menetapkan soal Dapil DPR RI DPRD Provinsi dan DPRD Kota termasuk alokasi kursinya yang tahapnya nanti akan berakhir pada tanggal 9 nah hari ini terakhir itu tapi sudah-sudah selesai dan di bulan ini juga kita akan mulai pemutahiran data pemilih yang nanti akan dimulai coklit pada 12 Februari sampai 14 Maret nanti akan ada petugas kita petugas pemutahiran data pemilih Pantarli yang sedang dalam proses rekrutmen akan turun mendatangi rumah warga dari doa-toda di wilayah Provinsi Jambi dia akan mencocokkan meneliti dan mendata pemilih ini persiapan untuk pemilu 2024 oke untuk penyelenggaraan pemilu 2024 nih Pak kalau kita lihat ke belakang ini apakah ada perbedaan barangkali Pak dari pemilu-pemilu sebelumnya oke secara umum kita tetap dibandingkan pemilu 2019 kita tetap sama kita tetap memilih nanti surat-suratnya 5 ya memilih presiden dan wakil presiden pasangannya memilih calon anggota DPR calon anggota DPD calon anggota DPD Provinsi dan calon anggota DPD Kabupaten Kota masih sama tetapi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPURI yang memang baru karena pimpinan kita ini kan sekarang baru periodenya 2022-2027 misalnya kemarin kita dalam rekrutmen badan ad hoc itu memakai aplikasi Siakba jadi teman-teman yang mau jadi penyelenggara pimpinan ad hoc itu daftarnya online aplikasi mempermudah kemudian pada saat pendaftaran dan verifikasi partai politik kita memakai namanya SIPOL jadi partai itu tidak lagi bawa dokumen berbok-bok bercontainer-container tetapi cukup dia upload di SIPOL dan dia hanya bawa beberapa dokumen saja itu website atau aplikasi? itu aplikasi aplikasi yang ada di website posisinya sistem aplikasi partai politik namanya jadi dia upload di sana dan kita di Provinsi hanya download dari sana saja yang perlu kita verifikasi kita download jadi tidak paperless sekali ya itu sangat menghemat biaya termasuk nanti ada beberapa kebijakan kampanye yang hanya dibatasi 75 hari dulu kan kampanye-nya berbulan-bulan besok itu hanya 75 hari 75 hari kemudian ada pada saat nanti ada si rekap rekapnya pakai aplikasi juga nanti ada coklit ini ini pakai e-coklit jadi Pantarli itu dibekali nanti dia harus punya HP Android nanti dia akan coklit langsung begitu dia datang ke rumah itu hasilnya langsung di input sehingga memudahkan kita untuk kontrolnya pokoknya ada banyak hal-hal baru lah yang tujuannya dalam rangka memberikan pelayanannya maksimal kepada peserta pemilu kepada pemilih dan kepada pihak terkait oke baik saya mau ke Pak Nusuh Heidi selaku Bawaslu nih Pak ya kalau dari Bawaslu sendiri nih Pak kita ingin juga tahu dan pemirsa di rumah juga ingin tahu sebenarnya Bawaslu ini apa sih tugas WN serta kewajibannya itu Pak? baik terima kasih Bung Bung Hardi sebelumnya izin saya ini mewakili dari unsur pimpinan kebetulan ketua dan anggota Bawaslu itu ada tugas lain yang sudah direncanakan sebelumnya jadi saya sebagai Kepala Sekretariat mencoba untuk menjelaskan secara sederhana tentunya terkait dengan proses pengawasan pemilu ini kalau misalnya Bung Hardi tadi menanyakan kepada Bawaslu misalnya apa sih tugas Bawaslu ya secara sebesarnya sudah jelas dia akan mengawasi proses pemilu dan juga nanti di tahun 2024 kan ada juga pemilihan jadi pemilu dan pemilihan tentu pertanyaan berikutnya adalah substansinya apa saja yang akan menjadi komponen-komponen utama pengawasan kalau saya saya cermati gitu terkait dengan kepemiluan ini di Bawaslu itu ada tiga komponen utama yang misalnya harus kami cermati sebagai wujud pengawasan kami misalnya terkait dengan sistem pemilu kita kan punya sistem pemilu ya tentu identik dengan Indonesia misalnya kita dalam hal penentuan peserta pemilu itu setiap prioritas pemilu akan diproses gitu tidak otomatis misalnya peserta pemilu sebelum ini langsung menjadi peserta pemilu berikutnya kemudian kita pakai sistem dapil jadi itu disusun dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dasar-dasarnya ada pedoman juga ada penyusunan dapil itu nah itu kan sistem yang diterapkan di Indonesia kemudian juga kita menentukan jumlah dewan kita juga tidak tidak sesederhana yang dibayangkan kita harus menghitung jumlah penduduk terwakili misalnya untuk penduduk sekian terwakili sekian misalnya termasuk juga misalnya kita punya sistem untuk menentukan dukungan minimal misalnya DPD yang sekarang mau kita perpak itu itu kan ada ketentuannya misalnya penduduknya sekian dukungan minimal itu juga diatur nah jadi yang pertama itu terkait dengan sistem pemilu kami harus mengawasi itu dalam prakteknya seperti apa harus disesuaikan dengan sistem yang berlaku tentunya di Indonesia yang kedua jelas kami mengawasi tahapan tahapan itu mulai dari persiapan kemudian pelaksanaan kemudian juga ya tahapan akhirnya sampai sumpah janji calon terpilih misalnya itu itu kewajiban utama kemudian kami juga akan mencermati bagaimana kata-kata kata-kata kelola pemilu misalnya seperti Pak Supermin bilang tadi kalau dulu manual sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan itu bagaimana penggunaannya apakah itu efektif lebih aman dan lain sebagainya juga kami awasi jadi kata-kata kelola pemilu itu itu sangat menentukan kualitas proses daripada penyelenggahan pemilu itu sendiri mungkin itu secara secara garis besarnya yang pertama kami mengawasi sistem sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia kemudian tahapan itu pasti wajib kemudian kami juga memperhatikan mencermati bagaimana tata kelola pemilu itu praktik-praktik penyelenggaran dilakukan oleh teman-teman di KPU baik saya tambahkan sedikit bahwa terkait tahapan kami juga melakukan pengawasan terhadap non-tahapan pemilu misalnya neturalitas ASN kemudian manipolitik juga kemudian politik seharat dan lain sebagainya itu yang non-tahapan jadi cakupannya luas sekali cakupannya sangat luas dan yang diawasi pun non-tahapan tadi juga ya tahapan dan non-tahapan oke baik ini menarik kalau kita bahas terkait sudah sejauh mana persiapan jelang pemilu 2024 kita harus jeda terlebih dahulu bapak-bapak nanti kita akan kembali lagi dan pemirsa jangan kemana-mana sesat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini baik pemirsa terima kasih masih sama Pak Nasuhaydi saya mau tanya lagi nih Pak kalau dari bawah selu sendiri nih Pak tadi spesifiknya adalah tugasnya itu adalah mengawasi pelanggaran pemilu gitu-gitu Pak ya kemudian juga sengketa pemilu dan juga mengawasi persiapan penyelenggara pemilu gitu Pak nah kalau dari Pak Nasuhaydi sendiri nih Pak melihat pemilu 2024 tadi kebijakan-kebijakannya juga ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya gitu Pak melihat ini seperti apa persiapan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu begitu dan juga mungkin sudah adakah dilakukan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu nih Pak oke jadi Bung Hardi terkait dengan pemilu 2024 ini kan sedikit berbeda dengan sebelumnya karena sebelumnya kan tidak serentak secara keseluruhan ini kan yang namanya rejim pemilu Pilek Pilpres dan DPD itu kan disertakan kemudian juga pada tahun yang sama itu Pilkada juga dilakukan secara bersamaan serempaan tentu membutuhkan persiapan dari dari Bawaslu juga yang lebih lebih apa namanya kondusif untuk itu Bawaslu seperti juga teman-teman di KPU sudah pertama tentu menyiapkan SDM kami sudah sudah melantik yang namanya di tingkat camatan itu ada Panuas Cam kalau misalnya di KPU tadi ada PPK kita juga di tingkat desa ada namanya pengawas kelurahan desa PKD itu juga sudah sudah kita lantik tanggal 6 5 dengan 6 Februari kemarin artinya terkait dengan SDM kita sudah kita siapkan karena proses verifikasi misalnya itu butuh pendamping dari pengawas desa kelurahan karena petugasnya dari PPS itu di tingkat desa kelurahan walaupun secara berjenjang tetap tetap akan dimonitoring oleh Panuas Cam kemudian juga bawah selu kota termasuk juga tentu provinsi harus memantau itu supaya proses itu berjalan sesuai dengan regulasi atau only track kan gitu itu dari segi SDM kita siapkan kemudian terkait dengan anggaran itu kan karena kita anggarannya dari pusat ya kita GIPEN saja tapi tetap saja misalnya program-program itu kita usulkan tentu orientasinya kepada tahapan pemilu 2024 ini kan kalau misalnya di satu sisi itu itu pengawasan relatif berbeda dengan sebelumnya karena sebelumnya mungkin porsi daripada penggunaan IT aplikasi itu tidak sehebat sekarang kalau sekarang kan boleh dibilang boleh dikatakan semua proses itu sudah berorientasi kepada teknologi informasi aplikasi itu sehingga petugas-petugas kami juga pihak-pihak pengawas ad-hoc kami misalnya itu semua dalam tanda kutip ya mereka tidak boleh lagi GAPTEC teknologi itu sudah suatu karusan tapi insyaallah melalui melalui proses rekrut yang begitu ketat dengan proses-proses yang terencana dengan baik insyaallah yang terjaring itu adalah mereka-mereka yang kita anggap mampu untuk mengikuti perkembangan zaman terutama penguasaan terhadap teknologi dengan demikian kita yakin bahwa mereka bisa menjadi garda utama kita di lapangan untuk mengawasi tahapan pemilu mungkin itu sementara kalau untuk sosialisasi terkait dengan penyelenggaran pemilu gitu Pak karena bahwa selu juga di sini tugasnya adalah mencegah gitu Pak ya agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan juga agar pelaksanaan pemilu juga berjalan dengan sesuai tadi yang Bapak bilang on the track untuk sosialisasi sendiri dari bawah selu apakah sudah dilakukan atau seperti apa Pak oke ini tanyaan yang menarik bahwa kami di bawah selu juga menyadari bahwa keterbasasan SDM kita juga tidak memungkinkan kita melakukan pengawasan secara menuruh apalagi Jambi pemilik kita misalnya sekitar sekitar 2,4 juta misalnya tidak mungkin kita bisa mengawasi secara sempurna untuk itu kita butuh dukungan dari seluruh masyarakat kami kami konsep yang kami gunakan itu pengawasan partisipatif artinya yang mengawasi pemilu ini kami ajak semua komponen baik itu misalnya toko masyarakat organisasi-organisasi masyarakat kemudian juga termasuk media ini sendiri merupakan bagian daripada proses pengawasan sebetulnya untuk itu kami misalnya ini sebagai sampel saja kami sudah berkaitan sama dengan lembaga adat lembaga adat Melayu Lam Jambi artinya kita dalam hal pengawasan partisipatif ini kita butuh lembaga adat itu karena mereka punya peran juga untuk mengayami di masyarakat mereka kadang-kadang nasihat mereka biasanya nasihat daripada toko adat itu masih didengar di samping toko-toko lain misalnya toko agama dan toko masyarakat lainnya sehingga kami sudah menjalin kerjasama dengan lembaga adat Melayu Jambi sudah ada komitmen juga untuk saling berkerjasama dalam pengawasan kemudian juga baru-baru ini kan sebagaimana dipublish juga di media kami sampai menelusur ke suku anak dalam di tubuh sampai ke pedalaman begitu itu merupakan bagian dari upaya-upaya kita untuk merangkul semua komponen termasuk juga suku anak dalam kan perlu juga mereka kita libatkan dalam hal pengawasan terhadap proses tahapan pemilu misalnya kalau suku anak dalam kita punya penghubung di situ yang sudah kita didik melalui sekolah kader pengawas pemilu itu SKPP itu mereka bisa mengajak yang lain memberitahu yang lain bahwa kita perlu mengurus KTP kita harus terdaftar sebagai pemilik kita juga harus datang ke TPS misalnya jadi prinsipnya semua komponen masyarakat kita libatkan dalam konsep pengawasan partisipatif yang pastinya juga pemilu 2024 ini diharapkan bisa menghasilkan sosok-sosok pemimpin dan juga orang-orang yang berkualitas yang dipilih dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibentuk dan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari pemimpin yang dipilih kalau dari KPU sendiri Pak Suparmin menghadapi pemilu 2024 dilaksanakan secara serentak artinya ini adalah festa demokrasi yang sangat luar biasa di negara kita untuk anggarannya kira-kira berapa anggaran yang dikeluarkan kalau di provinsi Jambi sendiri atau di Indonesia kira-kira berapa Pak? Baik ya Bu Gardi ini anggaran kita ini kan pemilu ini kan secara nasional nasional kita ini anggarannya kan sifatnya itu memang kita mengusulkan tetapi kan disesuaikan dengan mekanisme penganggaran yang ada di pusat KPUI dimengajukan kepada Banggar melalui Komisi 2 sejaman Q dan dituruhnya bertahap memang saat ini anggarannya kan dituruhnya bertahap kalau menyebutnya saya lupa tapi yang jelas triliunan posisinya memang sudah turun tapi memang belum semuanya soalan anggaran itu milah kewenang KPURI tapi yang jelas kami hanya menjalankan tahapan saja tapi memang ada perubahan-perubahan biaya yang muncul dibandingkan pemilu 2019 dan pemilu 2024 misalnya soal honor honor badan ad hoc itu naik ya mulai dari panitia pemilihan kesempatan panitia pemungkutan suara dan tika PPS bahkan pantarlih itu itu honornya naik itu kan ini salah satu komponen yang mengakibatkan yang memang beberapa pihak menyebutkan membengkak nilainya tapi itu adalah itu karena-karena kalinya itu kali orang kali bulan kalau PPS ini sudah ada dari bulan ini berarti mulai bulan depan PPS itu sudah mulai gajian PPK sudah sudah Januari maka mulai bulan ini sudah punya hak gaji kita membayangkan ini dari Januari dari Februari sampai Februari satu tahun dari setahun lebih masa kerja hanya kali kan se-Indonesia banyak kemudian saya ingin jelaskan juga sebenarnya pemilu 2024 ini kalau untuk pemilu legislatif dan pilpresnya itu sama dengan 2019 kita memilih lima tadi tetapi pada tahun yang sama akan ada pemilihan kepala daerah serentak pertama kalinya sepanjang negara ini ada itu pada bulan November tanggalnya itu ditetapkan 27 November posisinya jadi memang karena ada di tahun yang sama bukan harinya sama di bulan Februari tidak pilpres dan pilegnya itu nanti di bulan di hari Rabu 14 Februari pilkadanya Rabu 27 November jadi ada selang sekitar 9 bulan 9 bulan itu saja oke baik ini menarik ya terkait dengan jelang pemilu 2024 tentunya juga tadi anggaran biaya yang dikeluarkan juga besar karena memang satu tahun ke depan nih pak ya dibayarnya tadi badan EHOG tadi gitu ya dan juga memang tugas-tugas dari badan EHOG ini sendiri itu juga luar biasa berat gitu pak ya seperti di tahun-tahun sebelumnya itu 2019 kalau kita kilas balik itu banyak sekali menelan korban jiwa ini mungkin bisa kita bahas lagi tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini baik pemirsa terima kasih Anda Anda masih bersama kami dalam Injambi nah kita lanjutkan lagi tadi sempat terputus pak pembicaraan kita di akhir segmen 2 bahwasannya kalau kita mengevaluasi kembali penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 tentunya banyak korban nih pak yang berjatuhan badan EHOGnya mulai dari tingkat KPPS gitu pak ya nah ini kalau dari KPU sendiri kebijakannya di tahun 2024 ini seperti apa pak? ya baik baik terima kasih Bu Rati ya memang kita turut berbelah sungkawa ya memang 5 tahun lalu itu banyak sekali petugas KPPS yang meninggal dunia hampir merata di seluruh Indonesia dan itu memang benar-benar dijadikan evaluasi oleh pimpinan kita KPWRI bersama dengan juga pemerintah dalam mencegah terulang kembalinya hal yang sama salah satu yang sudah ditetapkan itu dalam seleksi dalam regulasi itu adalah terkait dengan syarat umur umur sekarang dibatasi itu maksimal hanya 55 tahun maksimal? ya start 17 tahun sampai 55 tahun oke yang kedua itu nanti akan ada larangan bagi calon anggota KPPS itu yang punya penyakit komorbid darah tinggi kah itu gula kah jantung kah dan lain sebagainya nanti akan ada pemeriksaan melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan nanti melalui puskesmas-puskesmas yang ada di bawah jadi itu dicek dulu kesehatan memang benar-benar orang yang mau jadi kebijakan itu orang-orang yang sehat yang terakhir ada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan mengurangi beban kerja KPPS misalnya tadi nanti itu akan ada penghitungan suaranya itu paralel dulu ngitungnya kan satu-satu misalnya surat suara presiden dan wakil presiden surat suara DPR RI surat suara DPD RI surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPD Kota jadi ada lima waktu penghitungan yang tidak dipanel besok itu dipanel misalnya surat suara presiden dan wakil presiden di satu sisi ini dihitung sebelahnya itu dihitung surat suara DPR RI apakah DPD Provinsi apakah DPD Kota nanti yang kedua surat suara DPD RI bersama dengan surat suara DPR apakah DPD Provinsi apakah DPR RI atau DPD Kota yang terakhir yang terakhir nanti akan datuk jadi dari lima waktu penghitungan menjadi tinggal tiga waktu saja jadi itu itu menghemat ya menghemat secara energi secara waktu luar dihemat itu adalah upaya-upaya mencegah walaupun azalnya terpulang kepada Allah tapi kita lakukan upaya-upaya semaksimal mungkin sehingga tidak terulang kembali oke baik kalau dari Pak Nas sendiri nih Pak Bawasu sendiri melihat ini seperti apa tentunya untuk mencegah jatuhnya korban seperti KPPS pada tahun 2019 gitu dari Bawasu sendiri melihatnya seperti apa Pak? ya kita belajar dari praktek sejarah pemilu sebelumnya ya bahwa dalam prosesnya terkait dengan SDM itu kena banyak korban yang sudah terbukti ya mungkin kena bekerja sampai larut malam sampai subuh dan lain sebagainya mungkin bagi sebagian orang bukan satu hal yang biasa dilakukan sehingga ada yang sakit malah ada yang meninggal untuk itu kami juga sudah melakukan langkah-langkah antisipatif misalnya dengan merekrut petugas kami yang ya kira-kira enerjik lah kan kalau misalnya terkait dengan umur juga kita kita lihat juga maka waktu wancara calon-calon petugas ad-hoc kita itu betul-betul selektif kita dari segi kesehatannya kemudian juga bagaimana keinginan dia misalnya apakah memang dia itu menyenangi menyenangi hal-hal yang bersifat apa namanya itu teknis kepemiluan kalau misalnya dia tidak menyenangi kan juga itu jadi jadi apa pertimbangan kita kan ada juga orang yang menyenangi sekalipun tantangan yang berat kemudian juga kami yang lebih penting dari sisi anggaran kami juga sudah menyiapkan santunan jadi kalau mereka mereka tenaga edok kita di lapangan ketika dia misalnya melaksanakan tugas terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita sudah siapkan santunan misalnya kalau kematian kemudian cacat tetap misalnya kemudian luka berat ringan dan lain sebagainya itu sudah kita antispasi dengan menyiapkan santunan kemudian juga di samping itu kita mendorong juga mereka secara mandiri untuk ikut BPJS ketenaga kerjaan jadi karena dananya sudah kita anggarkan untuk santunan jadi kita tidak bisa misalnya menganggarkan untuk mereka ikut di BPJS ketenaga kerjaan tetapi kita dorong supaya mereka masuknya secara mandiri sehingga nanti kalau misalnya di apa di luar dugaan terjadi sesuatu mereka dapat santunan bisa juga dapat dari BPJS ketenaga kerjaan itu kami lakukan bersama dengan BPJS ketenaga kerjaan di provinsi dan juga perwakilan di keupatan kota itu langkah kami baik dan tentunya itu menjadi harapan kita bersama agar kejadian di pemilu 2019 tidak terulang lagi tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu ini juga memperketak untuk pemilihan petugas-petugas KPPS nah kalau kita berbicara terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2024 ada wacana yang muncul kemudian di masyarakat yang banyak hari-hari ini menjadi isu hangat di masyarakat bahwasannya penyelenggaraan pemilu 2024 ini diselenggarakan secara proporsional tertutup nah ini kalau dari Pak Suparmi sendiri menanggapinya seperti apa baik ini kan wacana ya kalau bicara wacana ya ya sah-sah saja lah orang mau bilang apa tetapi Undang-Undang 7 2017 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kan tidak diubah hanya saja mencul perpu tetapi tidak membahas terkait dengan proporsional terbuka atau tertutup posisinya jadi kita masih memakainya proporsional terbuka tapi memang harus diakui ada fakta ada masyarakat yang mengajukan uji material Undang-Undang 7 itu terkait pasal dengan sistem proporsional terbuka itu ke Mahkamah Konstitusi batu ujinya adalah pasal 22E Undang-Undang Dasan 45 ya kalau kami ini sebagai pelaksana pemilu kan ini hanya melaksanakan regulasi saja ketika regulasinya berubah ya kita ikuti tapi pada sampai saat hari ini kita masih pada on the track prosesnya proporsional terbuka dan nanti dijadwalkan di bulan Mai itu adalah pendaftaran calon anggota DPR RI di tingkat pusat DPR Provinsi dan DPR Kota itu masih on the track dan tahapan kita PKPU juga mengatur begitu jadi itu kan hanya wacana biar-biar saja kalau dari Pak Nas sendiri ini Pak melihatnya seperti apa ini proporsional tertutup artinya kalau dilaksanakan penyelenggaraan pemilu pada 2024 hanya partai saja yang dicoblos artinya partai yang memilih kandidatnya ini apakah ada celah barangkali terjadinya mani politik atau seperti apa Pak ya dari sisi pengawasan sebetulnya kami pada prinsipnya adalah menyesuaikan dengan apa yang dilakukan teman-teman sesuai dengan aturan misalnya kalau terkait dengan kepemiluan itu ada tiga aturan yang harus menjadi rujukan Undang-Undang Dasar 45 kemudian Undang-Undang 7 2017 tambah dengan peraturan KPU sejauh misalnya apa yang dilakukan teman-teman itu dalam hal pelaksanaan tahapan itu misalnya terkait dengan penetapan anggota DPR itu melalui sistem representatif profesional yang tertutup misalnya sejauh itu jadi kebijakan ya mungkin ya tidak tidak ada masalah artinya kita tetap mengawasi supaya prosesnya melakukan itu sesuai dengan regulasi prinsipnya seperti itu dan yang pastinya ada positif-negatifnya antara proporsional tertutup dan terbuka kalau Pak Sopar menanggapnya seperti apa? ya kalau bicara positif-negatif ya pasti ada positifnya pasti ada negatifnya jadi ada perbedaan mendasar pertama itu kalau terbuka itu kan ada nomor urut tanda gambar partai politik ada calegnya sejumlah alokasi kursi di dapil tersebut kalau ketika itu diubah menjadi tertutup maka hanya ada tanda nomor urut dan tanda gambar partai berarti akan ada ada proses yang berbeda termasuk ketika pemilih pemilih menggunakan hak pilihnya akan tentu akan ada waktu yang berbeda ketika dia ada banyak calon dengan tidak ada calon begitu menghitungnya tapi kan kita tidak bisa berandai-andai tapi yang jelas KPU tetap tunduk kepada regulasi yaitu Undang-Undang 7 dan PKPU saat ini kita masih proporsional terbuka itu saja dan memang oh satu lagi mungkin saya tambahkan terkait politik uang apapun yang terjadi mau proporsional terbuka mau proporsional tertutup politik uang itu kita tidak bisa hindari selagi para kandidat para peserta baik itu caleg baik itu partai politik masih memainkan itu karena kan kompetisinya tetap terjadi walaupun tertutup akan ada kompetisi antar partai politik kalau ketika terbuka antar caleg tapi ketika dia tertutup kan ada antar partai politik tentunya ini setiap proporsional tertutup ataupun terbuka sama-sama memiliki celah berpotensi terjadinya manipolitik dan tentunya kita harapkan penyelenggaraan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan juga karena memang ini isunya muncul di tengah-tengah masyarakat ini patut untuk kita bicarakan seperti itu nah untuk profesional tertutup dan terbuka tentunya ini menjadi diuji materi di MK gitu Pak ya dan kita hanya menunggu keputusannya seperti apa dan ini kita akan melanjutkan lagi pemirsa masih ada satu segmen lagi dan pemirsa jangan kemana-mana sesat lagi kami akan setelah yang satu ini baik pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Injambi nah berbicara terkait dengan pemilu 2024 tentunya kita harapkan pemilu ini bisa dapat berjalan dengan baik dengan tentunya kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini KPU Bawaslu juga dalam pengawasannya juga terus mengawasi karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang berubah di penyelenggaraan pemilu 2024 tadi ada beberapa seperti verifikasi itu dilakukan secara online gitu ya Pak ya dan tentunya ini menjadi tugas dan PR juga untuk Bawaslu bagaimana mengawasinya sistemnya berbeda gitu ya tadi yang sebelumnya secara manual dan ini dilakukan secara online nah terakhir paling kami minta dari Pak Supanmin dan juga Pak Nas dari Pak Supanmin terlebih dahulu mungkin ada hibauan dan juga harapannya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2024 seperti apa Pak baik terima kasih Bu Gardi jadi kalau bicara harapan ya kita sangat berharap pertama masyarakat itu benar-benar berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan jadi misalnya dalam tahapan PRPOL kemarin kita itu terbuka ya di dalam info pemilu.kpu.co.id itu kita menyelahkan masyarakat untuk mengecek apakah niknya itu digunakan oleh partai politik sebagai anggota daftarkan satu sekarang ini dalam balon anggota DPD perahunya DPD untuk nyalon itu kita juga open silahkan masyarakat cek apakah niknya digunakan sebagai pendukung bakal celon anggota DPD terbuka untuk umum silahkan itu dilaporkan dan berikan tanggapan sehingga kami bisa menindaklanjutnya termasuk bisa juga untuk mengecek apakah niknya sudah terdaftar dalam daftar pemilu tetap atau belum silahkan dicek masukkan niknya gampang kok tinggal ketik niknya cari dari misalnya desa keluarga nanti akan muncul oh sudah terdaftar kalau belum terdaftar silahkan datang dan saya ingatkan pada tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023 nanti akan ada petugas pendaftaran daftar pemilih atau pantarli yang akan datang door to door dari rumah ke rumah untuk memastikan data Anda setelah pemilih maka saya minta silahkan ditunggu silahkan mau pagi siang malam silahkan ditunggukan kalau memang belum hadir dalam seminggu maka saya minta tolong hubungi panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan setempat apa? agar apa? agar nanti mereka akan didatangi tapi pastikan Anda punya KTPL siapkan KTPL-nya siapkan KK-nya siapkan perikan data-data yang benar sehingga kami pastikan Anda akan terdaftar dan bisa mencoblos nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 atau 369 hari lagi ini ini sudah hampir setahun tahun depan 399 hari lagi itu saja terima kasih berarti disini pemilih pun juga diminta untuk aktif gitu Pak ya jadi kalau misalnya ada panitia pantarlih tadi tidak datang pada jadwal yang sudah ditentukan masyarakat diminta untuk bisa lebih proaktif gitu ya untuk melaporkan agar kemudian bisa didata gitu Pak ya dan juga informasi-informasi terkait penyelenggaraan pemilu juga bisa diakses secara terbuka di website laman KPU oke kalau dari Pak Nas sendiri nih Pak mungkin dari Himbawan dan juga harapannya ke depan terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2024 gitu ya kemudian juga kita untuk menghindari lah mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Suparmin gitu ya untuk dari Bawaslu sendiri seperti apa Pak baik jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa Bawaslu memang mengedepankan mengedepankan konsep pencegahan jadi tidak berorientasi kita kepada penindakan penindakan saja tapi kita lebih kepada pencegahan untuk itu mungkin terkait dengan proses yang sedang berjalan sekarang misalnya tanggal 6 sampai 26 Februari ini verifikasi faktual dukungan minimal calon DPD kami tentu mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini misalnya dalam hal yang termasuk ke dalam sampel misalnya untuk secara transparan saja mengungkapkan menjelaskan kepada petugas-petugas supaya dukungan itu betul-betul real artinya ketika memang itu dukungan tinggal diyeskan saja kalau memang tidak tinggal dikasih tahu saja jangan jangan ya artinya jangan momen ini dianggap hal-hal yang sepele karena ini persoalannya adalah untuk mewujudkan pemimpin kita ke depan misalnya calon DPD itu kan DPD itu pemimpin kita juga jadi supaya orang-orang yang mau didukung itu betul-betul yang ya mungkin kita anggap kredibel lah tapi tapi hal-hal yang sepele terkait seperti dukungan itu perlu dicermati itu terkait dengan verifikasi faktual tanggal 6 sampai 26 Februari kemudian demikian juga coklat itu coklat itu kan mencoba mengawinkan DP4 DP4 ini kan data penduduk yang dianggap potensi untuk menjadi pemilih dikawinkan dengan data pemilu terakhir itu penting supaya semua masyarakat itu yang punya hak untuk memilih supaya semuanya terregistrasi lah kita kan tidak mau masyarakat ini dia punya hak pilih tapi tidak bisa diakomodir nanti jadi dari sekarang masyarakat dihimbau juga supaya kalau ada petugas coklat pantarli sekarang ya pantarli supaya betul-betul memberikan data yang sesuai dengan kondisi real misalnya kalau per rumah ya disesuaikan dengan personel yang di rumah yang sudah memiliki hak untuk memilih sudah menisaran untuk memberikan hak pilihnya nah begitu kira-kira seperti itu terima kasih dan tentunya kita harapkan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan secara profesional dan juga mungkin lebih berintegritas gitu Pak ya dan itu harapan kita bersama agar kemudian bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas gitu dan terima kasih Pak Suparmi terima kasih Pak Nasuhaydi gitu Pak ya kita sudah berkesempatan tentunya untuk hadir dan berbincang-bincang terkait dengan pemilu serentak 2024 tentunya ini merupakan edukasi juga informasi sangat penting untuk pemirsa dan masyarakat yang ada di rumah dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda tentunya kita sudah berada di penghujung acara terima kasih sudah bersama dengan kami tentunya untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk terus saksikan program Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Cek TV Inspirasi Kito akhir kata saya Hardi mewakili segedap kru yang bertugas pamit undur diri dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati